Kita ke informasi berikutnya, melalui budidaya buah nanas bagong atau nanas super jumbo, seorang anggota Babinkam Tipnas di Bantul, Yogyakarta berhasil meraih penghargaan dari Kapolri dalam bidang ketahanan pangan. Ada juga nih kisah inspiratif dari warga di Cilecap, Jawa Tengah yang merauh pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah per bulan dari budidaya kepiting cangkang lunak. Berawal dari buah tangan yang dibawahnya dari Lampung, Bripka Triasi, seorang anggota Babinkam Tipnas di Desa Murtigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta berhasil memberdayakan masyarakat sekitar untuk membudidayakan buah nanas bagong. Dinamai nanas bagong karena nanas ini ukurannya super jumbo. Bahkan ukurannya mencapai 5 kali lipat dari buah nanas pada umumnya. Perawatan poh nanas ini pun terbilang cukup mudah karena nanas merupakan tanaman yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Hanya cukup disiram setiap pagi dan sore hari, ditambah pemberian pupuk kandang secukupnya. Ukurannya yang jumbo dan rasanya yang manis pun membuat budidaya buah ini sukses menjadi ladang cuan. Bibit yang dikembangkan Bripka Triasi selama 9 tahun ini kini mampu menghasilkan ribuan bibit yang kemudian menjadi bahan utama dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan. Kegigihannya pun mendapat apresiasi berupa penghargaan polwan berprestasi di bidang ketahanan pangan karena mampu memberdayakan masyarakat dengan menanam buah. Kisah inspiratif lainnya datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidak menyerah di tengah masa pandemi COVID-19, warga kelurahan Kutawaro Cilacap beralih membudidayakan kepiting cangkang lunak yang kini telah merauk keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Semata nama kampung kepiting kini leka terhadap warga sekitar. Untuk budidaya kepiting cangkang lunak, warga mendapatkan pasokan benih dari tangkapan beberapa nelayan yang ada di sekitar Kutawaru. Benih kepiting inilah yang nantinya akan dibudidayakan di dalam kotak atau box berlubang. Selama dalam pembudidayaan ini, pengawasan terhadap kepiting harus dilakukan setiap saat. Pasalnya, kepiting cangkang lunak ini akan siap dipanen saat kepiting mengalami mounting atau pergantian cangkang. Budidayanya itu di box, masing-masing box, itu ada diisi satu-satu, tiap box satu. Kalau untuk cangkang lunak, dari pokedakan itu kelompok budidaya ikan masyarakat Mandiri Kutawaru itu bisa panen harian. Saat ini, pokedakan mamaku bisa memanen kepiting cangkang lunak hingga 10 kilogram setiap harinya. Kepiting cangkang lunak ini dijual dengan harga 120 ribu rupiah per kilogram. Tak heran, jika dalam sebulan, mereka bisa merepucuan hingga puluhan juta rupiah. Kepiting cangkang lunak dapat diolah menjadi berbagai sajian seperti dipasak pedas manis maupun sos tiram. Tapi yang paling favorit ini nih, diolah menjadi kepiting crispy. Tingginya permintaan konsumen membuat budidaya kepiting cangkang lunak ini bernilai prospek tinggi. Tim Liputan, CNN Indonesia